Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang ngelag di Nvidia jadi kalau misalnya kalian speknya tuh udah cukup gitu atau mungkin lebih dari requirement-nya tapi kalau misalnya kalian jalanin gamenya tuh kok jadi ngelag gitu atau mungkin kalau misalnya speknya tuh di bawah gitu atau mungkin pas-pasan tapi pingin fps-nya lebih ya kalian bisa menggunakan cara ini aja gitu dan saya juga udah coba di game final fantasy 15 kemarin itu saya nyobain 35-40 setelah saya menggunakan tutorial yang ini sem dapat lumayan gitu 60 stabil lagi walaupun menggunakan setting yang sama gitu nah disini kita akan langsung saja menggunakan atau mungkin membuka ya Nvidia control panel tapi kalau misalnya kalian nggak melihat Nvidia control panel ini begitu diklik kanan ini itu ke satu berarti kalian memang nggak pakai Vega Nvidia atau mungkin yang kedua ya servisnya mati nanti saya akan bikinlah tutorialnya ini Insyaallah dari sini kita akan ke Nvidia control panel saja langsung diklik dan kita akan tunggu ya sampai kebuka biasanya ini agak lama dan sini kita ke manage 3d setting ya dan sini kita bukan ke global setting tapi kita ke tab program settings ya kita klik dan kita tunggu biasanya ini bakal jadi not respon tapi ya kalian tunggu aja gitu ya sabar dan disini sudah ada programnya dan disini saya akan mencoba lagi ya dari awal atau mengulang lagi dari awal disini kita akan ke yang pertama ini kita ED dan sini kalian scroll down saja kalau misalnya kalian tidak melihat software atau mungkin game yang kalian pingin naikin FS nya tuh kok enggak ada gitu ya berarti kalian cukup ini aja browse di sini dan kalian cari gamenya ada dimana misalnya ada DC di D dimanapun gitu pokoknya kalian cari aja dan ini harus XC file-nya atau mungkin ya kayak aplikasi gamenya gitu ya misalnya kayak bukan loncat tapi itu gamenya gitu Jadi ini adalah gamenya dan kita akan open saja dan kita akan tunggu kalau misalnya tunggu ya tunggu gitu dan ini yang keduanya kalian jangan pilih yang use global setting ya biasanya ini defaultnya itu yang use global setting tapi kalian gunakan saja disini yang high performance Nvidia processor ya kalian klik saja dan kalian scroll down disini dan kalian triple buffering nya kalian nyalain dan vertikal scenes nya kalian nyalain gitu Nah setelah itu nanti kalian apply dan kalau misalnya apply nya belum hilang berarti itu belum ke apply dan kalian tinggal tunggu aja gitu dan udah hilang ya kan dan berarti itu udah ke apply juga kita exit dan kita akan setting di gamenya ya Oke jadi kita sudah masuk di game final fantasinya ya ya sekarang tinggal kalian masuk aja ya ke menu atau mungkin ke setting atau apapun dan cari visin dan ini bukan cuma untuk final fantasy doang ini bisa untuk semua game ya kita ke option dan sini kalian cari aja ke visin ada dimana ya kalau 15 ini ada di display ya kan dari sini kita akan visinya off karena ya di video ya kontrol penanya udah di on gitu ya dan sini kita akan exit dan yah jujur perubahannya mantep banget ya dari 35 dari 40 jadi ya lumayan nem 50fps gitu ya kalau misalnya kalian ngeliatnya 50 49 atau 51 atau 52 yaitu malum aja sih karena saya lagi record juga ya dan iya jadi cukup segitu doang video tutorialnya dan mungkin final fantasy ini saya nggak akan main di laptop saya dan mungkin nanti saya akan mainin di versi PS nya ya karena ya biar nge-lag juga ya dan jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Reda tutorial berkasehat dan thanks for coaching bye bye